Intro Salam jumpa para pesinta catur Jumpa lagi dengan saya Swaji Dan kali ini akan kita ulas permainan indah Antara William Stenitz saat berhadapan dengan Agustus Mongredien pada Turnamen di London tahun 1862 Bagaimana Stenitz Memanfaatkan kelemahan raja dan Perwira lawan Mari kita saksikan bersama Tapi sebelum itu Kita akan ulas sekilas pembukaan Skandinavia Untuk memperkuat pemahaman kita semua Terhadap pembukaan ini Pembukaan Skandinavia Terbentuk setelah langkah E4 D5 Pion kali D5 Disini lanjutan hitam yang paling populer Adalah Menteri Pukul Pion Namun Kadang-kadang juga Kuda F6 Dimainkan Menteri Pukul D5 Pada posisi ini Paling umum putih melangkah Kuda C3 Namun Kuda F3 Atau Pion D4 Kadang kita temui Kuda C3 Hitam paling sering melanjutkan Menteri ke A5 Namun Menteri ke D6 Kadang juga dimainkan Demikian halnya dengan Menteri ke D8 Namun dalam hal ini Menteri ke D8 Dianggap sebuah langkah yang pasif Karena kembali ke beta aslinya Menteri A5 D4 Jawaban yang paling populer Namun kadang juga kita jumpai Kuda F3 Atau Gajah C4 Ataupun juga Pion G2 D4 Lanjutan hitam umumnya Kuda F6 Walau Pion C6 Kadang juga dimainkan Kuda F6 Dan disini putih bisa memperhitungkan langkah Kuda F3 Gajah C4 Atau Gajah D2 Untuk menghilangkan Pion Menteri terhadap kuda Dan hitam bisa memperhitungkan pengembangan Gajah ke F5 Atau ke G4 Oke sekarang kita kembali ke partainya Sang Juara Dunia Pertama William Stenis Stenis mengawali permainan Dengan langkah E4 Dan Mongredien menjawab dengan D5 Setelah Pion kali D5 Terbentuklah pembukaan Skandinavia Menteri kali D5 Putih mengembangkan kuda dengan tempo ancam menteri Menteri D8 Seperti yang saya bilang sebelumnya Ini adalah sebuah langkah yang memang kadang juga dimainkan Tapi dianggap sebuah permainan yang pasif D4 E6 Kuda F3 Pengembangan kuda Sekaligus kontrol peta pusat dan memperkokoh Pion D4 Kuda F6 Gajah D3 Mengembangkan gajah untuk menekan Pion H7 Dan memberi peluang raja untuk rokade Dan setelah gajah E7 Kedua pemain mengamankan rajanya dengan rokade Gajah E3 Sebuah langkah pengembangan gajah Langkah lain Juga mungkin dimainkan adalah Gajah G5 Atau gajah F4 B6 Menunjukkan tanda gajah akan ke B7 Untuk mengontrol pusat serta diagonal panjang A8H1 Kuda E5 Sebuah peta yang ideal dan memberi kesempatan Pion F untuk menuju F4 Gajah B7 F4 Memperkuat kedudukan kuda Kuda BD7 Untuk menantang pendudukan pusat oleh kuda putih Menteri E2 Untuk memperkuat dominasi petak terang dan memberi kesempatan penteng A1 Berkoordinasi dengan penteng yang lainnya Serta kesempatan menduduki petak D1 untuk mengontrol lajur D yang setengah terbuka Di sini Pion C4 Untuk memperbutkan penguasaan pusat saya rasa bagus Tapi pada posisi ini kita memilih kuda D5 Dan putih memukul kuda hitam Melihat diagonal A8H1 sangat penting Buat hitam Gajah bukul kuda tentunya bagus Sehingga kontrol gajah hitam terhadap petak terang tidak terhambat Namun rupanya hitam memilih Pion bukul kuda Yang membuat kelincaan gajah hitam di P7 berkurang Bagaimana juara dunia pertama memanfaatkan kelemahan hitam ini? Mari kita lanjutkan Benteng F3 Memberi kesempatan benteng memanfaatkan petak G3 dan H3 Untuk menekan raja hitam Dan hitam harus maspada pada posisi ini terhadap adanya potensi ancaman di sayap raja Bila hitam ceroboh dengan C5 Maka putih bisa mengorbankan gajah Dan bila raja pukul gajah Maka benteng H3 Dan bila raja ke G8 Menteri bisa langsung ke H5 Dengan ancaman sekagmat dengan menteri H8 Kembali F5 Benteng H3 Mengincar pion H7 Dan tentunya akan lebih ideal Bila tidak ada pion hitam di F5 Sehingga gajah di D3 Juga bisa menambah tekanan terhadap pion di H7 G6 G4 Untuk merongrong pendudukan hitam di diagonal F5 H7 Sehingga gajah di D3 lebih aktif Pion pukul G4 Pada posisi ini langkah sederhana kuda pukul G4 Atau juga menteri pukul pion G4 Sebenarnya juga bagus Dengan adanya pasukan-pasukan putih Yang sudah siap siaga menyerbu raja hitam Yang minim perlindungan Tentunya posisi putih bagus Namun rupanya putih memilih langkah pengorbanan Untuk memporak-porandakan wilayah raja hitam Dengan benteng pukul H7 Hitam tidak langsung memukul benteng Tapi lebih memilih mengurangi pasukan penyerang putih Dengan kuda pukul kuda Pion pukul kuda Untuk membuka lajur F yang memungkinkan benteng di lajur A Untuk mengontrolnya Raja pukul benteng Menteri pukul pion Mengincar pion G6 Dan hitam melindunginya dengan benteng G8 Menteri H5 Raja G7 Tentunya putih tidak boleh kegabah dengan Menteri pukul pion Karena Raja H8 tentunya Menteri putih hilang Menteri H6 Raja F7 Menteri H7 Tentunya benteng G7 hitam akan kalah dengan Gajah Pukul pion Skak Bila raja ke F8 Dan menteri Ke H8 Dan bila benteng ke G8 Maka gajah H6 Skak mat Kembali Raja E6 Menteri H3 Skak Untuk mengontrol peta penting E6 Dan D7 Raja F7 Dan sekarang putih Mengikut sertakan benteng A1 Untuk bertarung dengan Benteng F1 Skak Raja ke G7 Tentunya akan skak mat Dengan Menteri H6 Untuk itulah Raja melangkah Ke H8 Menteri E6 Mengancam benteng Dan bersama gajah Menekan pion G6 Benteng G7 Mengindah dari menteri Dan tetap menjaga pion G6 Gajah kelima Menambah pasukan Untuk menekan raja hitam Menteri D7 Gajah Pukul pion Skak Raja ke D8 Tentunya akan skak mat Dengan benteng F8 Setelah menteri E8 Dan benteng Pukul menteri Untuk itulah Benteng Pukul G6 Setelah Menteri Pukul G6 Skak Raja ke D8 Dan benteng F8 Skak Gajah tentunya Tidak bisa Pukul benteng Karena kena pin Dan Setelah menteri Menutup skak Menteri Pukul menteri Skak mat Demikanlah para Pecinta catur Video Permainan catur yang indah Antara juara dunia pertama William Stenitz Saat mengalahkan Augustus Mogadien Pada tahun 1862 Seperti biasa Saya berharap Video ini bisa Bermanfaat bagi Anda semua Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya